Intro Bayang-bayang bebas bui Verdi Sambo CS saat penyidikan lewati masa tahanan 120 hari Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe Agar kami makin bersemangat menyajikan berita-berita menarik setiap harinya Penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J masih berjalan Saat ini 4 tersangka pembunuhan yakni Verdi Sambo, Baradae, Brip KRR, dan KM mendekat di balik jeruji besi Adapun batas maksimal masa tahanan keempat tersangka adalah 120 hari Jika melebihi batas tersebut, tersangka harus dikeluarkan demi hukum Ketua Indonesia Politswatch Sugeng Teguh Santoso menjelaskan Aturan masa tahanan 120 hari berlaku bagi tersangka dengan ancaman pidana di atas 9 tahun Karena itu termasuk pula Verdi Sambo dan 3 tersangka pembunuhan Brigadir J Nah ini kan Verdi Sambo CS itu diancam hukuman mati jadi di atas 9 tahun Kalau berkasnya belum lengkap, jaksa akan mengembalikan ke penyidik Penyidik masih punya waktu sampai 120 hari untuk melengkapi Jelasnya saat dihubungi Merdeka Kom Kamis 15 September 2022 Sementara hitungan masa tahanan dimulai ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka Dan dilakukan penahanan di tingkat penyidikan Sejak ditetapkan dan ditahan, mereka kan pada saat ditetapkan statusnya ditahan Ujar Sugeng Dia menambahkan Saat ini penyidik tengah dalam proses melengkapi berkas perkara keempat tersangka Sebelumnya berkas perkara telah dilimpahkan ke jaksaan Namun jaksa mengembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi Nanti polisi kembalikan ke jaksa Jaksa periksa lagi Kalau belum lengkap bisa dibalikan lagi Supaya lengkap Jangan masih lemah Udah dinyatakan P21 Bolak-balik berkas supaya memperkuat dakwaan nanti di persidangan Ada pun berdasarkan keterangan diterima Sugeng Berkas yang belum lengkap yakni terkait konstruksi pembunuhan berencana Dia menyebutkan masih ada kejanggalan mengenai waktu dan lokasi saat Sambo menyusun rencana pembunuhan Brigadir J Petunjuk yang saya dapat itu konstruksi perkaranya belum lengkap Buat kasus yang pasal 340 Pembunuhan berencana Ungkap Sugeng Kejadiannya dimana Misalnya Sambo di Skaguling Dapat informasi istrinya dilecehkan Kemudian marah Tidak sampai 30 menit dia langsung bunuh Brigadir J Ini waktu pendek Itu disebut dengan perencanaan atau sebetulnya spontan jelasnya Karena itu jaksa kemudian meminta penyidik untuk melengkapi konstruksi tersebut Menurut Sugeng Semakin lengkap berkas perkara maka penuntutan oleh jaksa akan semakin kuat pula Supaya lengkap jangan masih lemah sudah dinyatakan P21 Kasus pembunuhan Brigadir J Bolak-balik supaya memperkuat dakwaan Ferdi Sambo CS Nanti di persidangan bukannya jaksa ingin mempersulit Bukan katanya